Al-Fatihah Satu-satunya tempat di West Bank Yang kami lihat Yang kami kunjungi Sebetulnya Ariha yang punya kebun kurumar Nah ini Ariha Ariha versi kita Orang Yahudi menyebutnya Jericho Ini krim orang Yahudi Ini destinasi kami Ketika kami ke Jericho Ke Ariha Disini terdapat bukit yang dulu Nabi Isa Salam sama Hawari Yun menyelamatkan diri Ketika bangsa Romawi mengenjajah Nabi Isa Untuk disalib Atas perintah Raja Herodes yang menguasai Palestina Dan ini kebun kurumar Dimana Siti Maria melahirkan Nabi Isa Akhirnya masih banyak Ini destinasi kami Ketika kami harus makan siang Di Jericho Jericho ini disebut The Old City The Old City The World Negara tertua di dunia Sampai 10.000 tahun Akhirnya masih utuh Dan ini pohon kurumanya ya Inilah kebun kurumanya yang luas Maka saya yakin Di Ariha ini Nabi Isa Salam dilahirkan bukan di Bethlehem Bethlehem sekarang sudah penuh dengan pemukiman Betapapun sudah dianeksasi oleh Yahudi Israel Bahkan di tempat ini ada terlarang Ada tempat terlarang yang tidak boleh didirikan bangunan Nah tempat ini Ini tanah-tanah ini terlarangnya Tidak boleh dibikin bangunan Karena mereka yakin disidilah Nabi Isa Salam diangkat ke langit Ayah Bunda masih yakin Nabi Isa masih hidup Ya yakin Ayah Bunda Nabi Isa masih hidup Bapak sudah wafat Sudah mati Masih hidup Ada di mana sekarang Nabi Isa Ada di Sia Ada di Sia ya Nabi Isa Salam ada di sisi Allah Dalam keadaan tidur Ketika Yudas Eskaryat Samiri di zaman Nabi Musa Dia Allah panjangkan umurnya Dia yang membuat patungan aksapi Dia yang menyesatkan Bani Israel Menyebab patungan aksapi Ya Mas sebentar Bapak Ibu Film saya lupa ini Saya harus menyampaikan Takut lupa Nah kurba yang dari tempat ini Sudah habis ya Bunda Mungkin di mana kemarin saya bawa Insya Allah nanti dalam perjalanan Ada kurbanya kami bawa langsung dari sini Ya kurbanya paling besar Itu namanya kurba majul Ya di depan sudah habis Ini tinggal kurba dari Madinah ini Azul Al-Fatih dari Madinah Kudain ini ada minyak kasturi Minyak yang biasa dipakai Rasulullah Ketika sholat berjama'a Sholat yu'at Sholat idul adat dan adul fitri Ternyata minyak kasturi dipakai Rasulullah Iblis tidak suka Syaitan pun tidak suka Pernah di Batam itu ada ibu gelisah Dia gak bisa duduk Ketika saya kajian Dia keluar Lalu masuk lagi Keluar masuk lagi Lalu setelah kajian selesai Dia datang sambil duduknya pun gelisah Ustaz saya tidak kuat dengan minyak wangi Saya sedang dalam gangguan Jin Saya tidak suka dengan minyak wangi Subhanallah Ya saya pernah merukai Hanya dengan dibukakan ini Jinnya ngamuk-ngamuk Saya suruh pulang Pergi Pergi jinnya Hanya dengan minyak wangi Subhanallah Waktu kita panjang Sampai zuhur ya Bapak ibu yang dinamati Allah SWT Nabi Isa SAW Itu ketika merasa Fa'amma Falamma hassa Aisyah ibn Maria Maqulfu kufra min kaumih Tadkala Aisyah ibn Maria Mali salam merasakan Keingkaran dari sebagian Kelompok dari kaumnya Allah berfirman pada Nabi Isa Ya Aisyah ini mutawafika Wa tawafika ilayah Wa mutawiduka bila dadina kafaru Wa ja'ilul ladina tabauka Fokal ladina kafaru ilayah Yomil kiamat Ingatlah Muayi Muhammad Ketika aku berfirman Kepada Isa bin Maryam Hai Isa Sesungguhnya Aku akan mewafatkan kau Dan aku akan Mengangkatmu ke sisiku Wa mutawiduka minaladina kafaru Dan aku akan membersihkan Namamu dari orang-orang kafir Dan yang keempat Wa ja'ilul ladina tabauka Fokal ladina kafaru ilayah Yomil kiamat Suma ilayah marjikun Fa'akum maubiadukum Firmakum sumfitar Al-Ali Imran Ayat 55 Sudah Al-Ali Imran Yang pertama Ini mutawafika Aku akan mewafatkan kau Apa arti wafat? Ya selama ini Kita menganggap wafat itu Artinya mati meninggal Tidak Tidak selamanya Wafat itu meninggal Mati Kalimat wafat itu Mushtarokah Satu kata banyak arti Ya Satu kata banyak arti Di dalam Quran Surat Al-Ali Imran Ke 60 Allah berfirman Awadhamdulillah Syaitan Rajim Dia lah Allah yang telah Menidurkan kamu Di waktu malam Dan mengetahui Apa yang kau lakukan Di waktu siang Di sana Allah menggunakan Kata wafat Wafat juga berarti Tidur Ayah bunda Wafat itu bisa berarti Mati Dan bisa berarti Tidur Tidur dan mati Adik kakak Sama saja Tidur adalah Saudaranya kematian Dan ahli surga Tidak akan pernah mati Satu saat Kalau kita Punya Kajian Punya Waktu lagi Allah takdirkan Kita bertemu Kita bahas Ayah bunda Tujuh hari Yang harus kita jalani Setelah kita meninggal Sampai manusia Masuk seru Atau masuk neraka Itu ada tujuh hari Sebagai mana Suatu minggu Ada tujuh hari Misalnya suatu saat Kita bahas Kapan Ustaz Pada jam tangan berikut ini Bisa bahasa ya Tetap Kelihatan ya Bunda Tidak ada ya Baik Mudah-mudahan Allah takdirkan Saya bisa Silatulahmi lagi Kemusin ini Amin Nah Ayah bunda Mati Allah Jadi Nabi Isa Ditidurkan Allah Dalam keadaan tidur Dan aku akan Mengangkatmu Ke sisiku Jadi dalam keadaan tidur Diangkat Ke sisi Allah Berarti sekarang Nabi Isa Berada di sisi Allah Dalam keadaan Di Tidur Ustaz kok bisa Tidurnya 2000 tahun Ustaz Sekarang kan 2022 Sebentar ya bunda Tidurnya bukan Di riau Tapi tidurnya Di sisi Allah 2000 tahun Hitungan kita Di bumi Di sisi Allah Satu hari Di sisi Allah 1000 tahun Yang kamu hitung Di dunia Di dunia 2002 Di sisi Allah Baru dua hari Jadi Nabi Isa Baru dua hari Tidur di sisi Allah Berubah tidak Fisiknya Tidak berubah Maka ketika Turun nanti Nah Nabi Isa akan Turun di sini Ayah bunda Ketika turun Di sini Kapan Nabi Isa turun Ketika umat Islam Perang melawan Romawi Jangan bangga Ketika umat Islam Nanti bergabung Dengan Romawi Itu nanti Romawi Berhianat Boleh saya berdiri ya Bunda Mohon maaf Mohon maaf Wadidin Ustaz Wadidin Ayah buda Rehmadiyah S.W.T Memang umat Islam Makan Oh iya Saya tidak bisa Ada banyak benda Di sini nih Menggantung Di baju saya Baik Dan nanti umat Islam Akan berperang Di sini Memang umat Islam Akan bergabung Dengan Romawi Di dalam Sunan Abu Daud Jilid yang Ketiga Cetakan Darul Kutubil Islamiyah Beirut Di sana Saya temukan Sebuah hadis Dalam Kitab Al-Malahim Bab-Bakitab Peperangan Disebutkan Innakum Satuslihuna Birrum Sulhan Aminan Subuh kalian akan Mendatakan Perjanjian damai Bersama Romawi Dengan perjanjian Yang sempurna Fatukatiluna Antum Wahum Adel Wami Waraikum Lalu kalian akan Memberangi Bersama Rom Memberangi Musuh Di belakang kalian Fatukatiluna Lalu kalian akan Mendapatkan Kemenangan yang Gemilang Wattugnamuna Dan kalian akan Mendapatkan Gondimah yang Sangat banyak Wattuslamu Dan kalian akan Pulang dengan Selamat Jadi ketika Nanti umat Islam Bergabung dengan Eropa Romawi Rasulullah Menyebutnya Rom atau Banu Asfar Banu Asfar Ini artinya Berkulit pirag Berkulit bule Itu Eropa Termasuk Rusia Betul Bapak Ibu Termasuk Rusia Nah kemudian Falemba Orang-orang Islam Yang ikut berperan Marah Loh Bukan hanya Kamu yang menang Kami juga Umat Islam Menang Marah Umat Islam Disebut Salib yang menang Kami yang menang Allahu Akbar Kayak gitu Seorang laki-laki Maka berdiri Seorang laki Dari umat Islam Dan dia marah Kepada Laki-laki Nasrani Yang bawa salib Jatuh ke jurang Mati Salibnya pun Dihancurkan Maka Terjadilah Kontak senjata Saat itu Maka Rom pun berhianat Maka Rom berhianat Berpisah mereka Keluar Dari pasukan Umat Islam Lalu Berperanglah kalian Maka terjadilah Malhamah Kubra Apa itu Malhamah Kubra Perang Malhamah Itu artinya Tempat daging Artinya Peperangan ini Akan menyisakan Bangkai manusia Kubra Dalam jumlah besar Artinya Perang saat itu Tidak menggunakan teknologi Karena teknologi Sudah hilang Dari muka bumi Jika teknologi Sudah hilang Dari muka bumi Berarti Konstantinia Turki Kata Rasulullah Akan kembali Dikuasa ikaw muslimin Karena nanti Romawi Ketika dia Memisahkan diri Dari umat Islam Mereka berkumpul Di bawah 80 bendera Romawi Satu bendera 12 ribu pasukan Berarti Berapa banyak Romawi Pasukan Romawi Berapa banyak 80 kali 12 ribu Berapa bunda Bunda pinter Matematikanya Betul ya bunda Bunda itu Pinter ngitung Saya Kalau kami Para pria Cuma terima Kasih Terima dari kantor Kasih ke istri Terima kasih Terima kasih Kurang satu lembar Aja bunda Tahu Satu lembar lagi Mana nih Jamaah Jadi 80 ribu Dikali 12 ribu Berapa bunda 960 ribu Hampir 1 juta orang Nah mereka Akan turun di Turki Turki Akan dikuasai oleh Mereka Sekarang Erdogan Saya dalam media Berapa tidak Erdogan mengatakan Meminta agar Uni Eropa Menerima Turki Sebagai anggota ya Apakah ini Siasat politik Erdogan Karena bagaimanapun juga Erdogan Turki ini termasuk Negara NATO kan Satu-satunya Negara NATO Fakta pertahanan Natalatik Utara Cuma Turki Yang pro Kepada Palestine Berani Berkata tidak Kepada Simon Peres Berhasil Mempermalukan Simon Peres Di dalam perjanjian Internasional Termasuk juga Presiden Perancis Dipermalukan Mau salam Dikasih pantat Sama Erdogan Ya Coba Presiden kita Seperti itu Ini berani gak Kayaknya gak berani Bapak Ibu Lagi pusing Mikirin minyak goreng Sama BBM Kok Presiden gak tahu ya Apa yang dikutuskan Sama Menteri Jawab Lanjut Maka kemudian Umat Islam Saat itu Sudah dipimpin Oleh Imam Mahdi Ya Wa qadukimati Salah Dan suduh Qolat Salat Sudah dikumandangkan Azam Sudah dikumandangkan Azam Subuh Bahkan Qumat Sudah dikumandangkan Allah Wajib Allahu Akbar Asyadu Anna Ilaha Illallah Sudah dikumandangkan Wa imam Kumbinkum Dan imam Yang ada Kalangan Kalian Imam Mahdi Muhammad Bin Abdullah Apakah Boleh sudah ada Menurut saya Sudah ada Apakah di musim haji Tahun ini Beliau dibayat Karena di dalam sebuah hadis Dikatakan di musim haji Beliau dibayat Kemungkinan Beliau akan merasakan 7-8 kali musim haji Artinya Dimulai dari musim haji Beliau dibayat Apakah musim haji Tahu diri Mengingat Rasulullah Mengatakan Beliau akan dibayat Ketika umat manusia Terhalang melaksanakan Ibadah haji Dan umrah Apabila umat manusia Terhalang melaksanakan Haji dan umrah Itu isyarat Imam Mahdi Telah dekat Kemunculannya Sudah terhalang Belum sekarang Ha Allahu Akbar Kemudian Diikuti dengan Wafatnya Dengan Buruknya Semakin memburuknya Geopolitik Saudi Arabia Dan matinya Seorang raja Penguasa Mekah Madinah Maka berperanglah Tiga putra Mahkotanya Akan berperang Tiga laki-laki Di sisi Pekabah kalian Di sisi Perbenaran Kabah kalian Jadi ketika Eropa Polemik Berperang Apakah ini Akhir akan meluas Menjadi perang Eropa Perang dunia ketiga Maka Arab itu Akan mengalami Gejala politik Yang luar biasa Mengingat sekarang Sudah banyak Pihak-pihak Yang menentang Kebijakan MPS Yang terlalu Sekuler Liberal Ayah bunda Betul ya Seperti apa Liberal dan Sekuler Saudi Arabia Saya menyaksikan Sedih Baya bunda Ketika kami Membawa Jawa'ah ke sana Malu saya Dan menangis Saya ya bunda Ini tanggung jawab Kita saya bilang Pada Jawa'ah Ya Mekah Madinah Sekarang Jazirah Arab Tercoreng oleh Keburukan-keburukan Kau munafikun Di tanah Arab Maka perang pertama Imam Mahdi Bukan melawan Rusia Eh bukan melawan Eropa Bukan melawan Iran Bukan melawan Israel Perang pertama Saudi Perang pertama Imam Mahdi Adalah memerangi Orang-orang munafik Raja-raja munafik Di Jazirah Arab Bukan melawan etzt Terima kasih telah menonton! 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 Nasukan akhir menonton! volume scored no first time . Dan yang l alt zaman Syaikan tahu Tempat dari belakang child Dad Abu Dila Allah Ibu T Reverak Guadag Sh Geld adalah Di laptop saya saya simpan Tentang saya ini Mulai dari ritual ibadah mereka Wudu mereka, azan mereka, sholat mereka Haji mereka, Quran mereka Beda dengan Quran kita Sampai ayatullah Saya tidak bisa menyebutkan Ayatullah Kita mengatakan Quran kita satu huruf pun beda Dengan Quran yang mati Islam Saya bawa Quran Ada seseorang Meminta saya untuk berdebat Untuk mengislamkan kembali yang sudah masuk siah Ustaz, tolongkan si Neng Di tahun 2007 Ustaz, tolong selamatkan Anak saya, Ustaz, si Neng Kenapa, Pak? Pokoknya Ustaz kesini Saya tidak bisa ngomong di HP Saya harus menyelamatkan si Neng Jangan-jangan saya harus menikahinya Saya percaya diri saya Waktu itu Kalau saya suruh menikahinya, ini istri saya yang di rumah Mau di apa ini? Tapi sindiknya tidak mau ngomong Akhirnya bagaimana? Ustaz, Ustaz saya tidak akan ngomong Ustaz harus dengan Ustaz saya lagi Ustaz nanti saya datang Saya telepon Ustaz saya siap Hari Jumat saya di telepon lagi Saya datang untuk bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Libanon Karena saya bawa dari Libanon Karena Libanon Hassan Nasrullah Syiah itu Pemimpinnya Dan hadis dari Yemen Hadis Ibn Hajar al-Hasqonani Yemen ada Hussein Badruddin al-Hawri Gara-gara revolusi mereka Oposisi mereka membuat saya gagal S2 saya di Yemen Gara-gara mereka 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia Ya kacau Bapak Ibu Ahli sunnah disiksa Ditembak kepalanya dari belakang Darah-darah-darah di jalan-jalan Sepres pura mahasiswa Pulang ke Indonesia 6.000 dikembalikan Perang melawan Persia Berarti peran melawan Blok Konkir Power Blok Timur Akidahnya Ya Lawan dari kapitalis Sosialis Komunis Nah Kemudian Umat Islam akan menang Dan perang melawan Persia ini Memberikan gonimah yang banyak sekali Sa'idat alaman Yagzul 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 Melawan Bani Kilab Dia akan mendapatkan gonimah yang sangat banyak Perang yang gemilang Gata Rasulullah Dan umat Islam akan menang Setelah itu Sumat takzuna rom Wayab tahu Allah Setelah perang melawan Persia Barulah kita perang melawan Romawi Ya Disitu Romawi berhianat Mendapat mencari gonimah Karena gonimah kan hanya untuk umat Islam Ketika umat Islam bersama Romawi Romawi gak kebagian gonimah Gonimah yang didapatkan umat Islam Tidak boleh dibagikan pada orang kafir Itu hukum perang kan Maka Romawi marah tuh Sehingga mereka mengatakan Salib menang Salib menang Karena mereka tidak kebagian gonimah Yang didapatkan kaum Muslimin Sementara gonimah hanya untuk orang Islam Maka disitulah Romawi berhianat Dan balik menyerang kaum Muslimin Maka Sembatang Zunar Lalu kalian perang melawan Romawi Wayab tahu Allah Dan kalian menang melawan mereka Disitulah Turki kembali Dikuasai oleh Imam Mahdi Dan umat Islam Nah antara perang melawan Romawi Dan pembebasan Konstantinopo Turki Dengan kemunculan Dajjal Hanya tujuh bulan saja Itu kata Rasul Berarti dekat sekali ya Bunda Ketika perang melawan Dajjal Teknologi sudah tidak ada Ya Ya Kalian akan kembali ke zaman kalian Semuatum binabah badatum Kalian akan kembali ke zaman kalian datang Tanpa teknologi Hilang teknologi sadar Saya butuh dua jam Untuk menjelaskan Bagaimana teknologi hilang Dari muka bumi ya Bunda Butuh dua jam Untuk menjelaskan Kita bahas sebuah hadis Yang Rasulullah Sabdakan Saya Alikum Lairun Tuduh Keserasatila Yadid Akan datang Satu malam Yang panjangnya Sama dengan Tiga malam Ini hadisnya Sohi ya Bunda Hadisnya Sohi Ya akan datang Satu malam Yang panjangnya Tiga kali Dua puluh empat jam Dan ini ternyata Dibenarkan oleh Salah oleh NASA Ya NASA pernah mengkonfirmasi Lewat juru bicaranya Saat itu Dr. Dimitri Bolikov Dimitri Bolikov Seorang pakar saiz Rusia Yang menjadi Salah satu awak Nasain kebanggaan Nasam Pernah mengatakan In the future The world Will be in the darkness All out in three days Without sun Suatu hari nanti Di akhir zaman Di masa yang akan datang Bumi akan gelap Tiga kali dua puluh empat jam Tanpa matahari Dicari-cari Agama Mana yang menyebutkan Tentang akan datangnya Satu malam yang panjang Cuma Islam Yang menyebutkan Hadis Rasulullah SAW Di dalam Kisah Di dalam Sohi Nawa Asyahi Muslim Salah Syekh Nawawi Kitab Al-Fitan Wa Asratusah Bab Huruhara Dan Tanda-tanda Kiamat Bab Huruhara Tatlu Asyam Sumbi Maghrib Terbitnya matahari Dari barat Nah Tiga hari matahari Tidak terbit Tiga hari tiga balap Terbit-terbit Dari barat Fadalikahin Itulah Hin Fadalikahin Dalam hadis Yotim Mamabudaw Rasulullah SAW mengatakan Dua kali Fadalikahin Fadalikahin Itulah hin Tidak bermanfaat Orang yang satu Untuk beriman Karena kata Rasulullah Apabila manusia melihat Matahari terbit dari barat Berimanlah mereka semua Tapi sayang Kata Rasulullah Pintu taubat Sudah ditutup Mata hitam Pucat wajah mereka Quran Ali Imran Ayat 104 Sampai Ayat 108 Manusia terbagi dua Saat matahari terbit dari barat Putih berseri Putih berseri Dan hitam Pucat Baik Bapak Ibu Ramadu Allah Selesai singkat itu Berarti teknologi Antara perang Ketika umat Islam Perang melawan Romawi Menang Dan berhasil Mengalahkan Mengembarabut Kembali Konstantinopo Maka Teknologi hilang Peristiwa itu terjadi Maka saat itulah Teknologi habis Maka umat Islam Kemudian berperang Melawan pasukan Dajjal Dimana umat Islam Akan bertempur Melawan Dajjal Disini ayah bunda Disitulah umat Islam Akan perang Melawan Dajjal Dan 70 ribu pasukannya Saya ati alaikum Dajjal Wa yatabi'unahu Sabu'da alaf Al-Yahudmi Wadi Isfahan Ala Jabhatil Faras Dajjal akan datang Ketengah-tengah kalian Diikuti oleh 70 ribu pasukannya Dari Isfahan Menggunakan Jumbah Persia Isfahan itu Irak Jadi Iran Sama Israel ini 11-12 Mula saya mudah Ya Siapa yang mengkadar Petinggi-petinggi Syiah Yahudi Dimana Di Najaf Sekarang Kum Dulu Najaf Yang membantai umat Islam Suriah Yahudi Syiah Nusyairiyah Kadangkan Muhammad Bin Nusyair Numeiri Dia adalah seniornya Khomeini Dia yang mensyiahkan Suriah Dan mereka yang membantai umat Islam Bisara Sampai hari ini Nah disini Nanti umat Islam akan Salat subuh Berjabat Dan Komat Sudah dikemandangkan Dan Imam Mahdi Sudah meluruskan Sof Istawusufu Fakum Tarosu Atadir Alamu Yusawusufu Fakum Tadkala Imam Kalian Meluruskan Sof Salat Kalian Maka Turunlah Isa Bin Maryam Dimana Disamping Menara Putih Ini Menara Putih Syarqiyah Di Damasco Di Damasco Timur Damasco Timur Satu-satunya Masjid Yang Bermenara Putih Ini Cuma Masjid Masjid Umawi Dan Itu Ada Di Aleppo Aleppo Itulah Kenapa Aleppo Dibombardir Karena Mereka Yakin Nabi Sakan Turun Disini Termasuk Nanti Di Dilut Dilut Kata Rasulullah Akan Ada Pintu Dimana Isa Bin Maryam Akan Bermunuh Dajjal Fayaqtulu Ais Abnu Maryam Dajjal Indah Babilud Maka Allah Akan Memerintahkan Isa Maryam Membunuh Dajjal Di Pintu Lut Lut 13 mil Dari timur Tel Aviv Ayah Bunda Kalau dari Tel Aviv Itu Kesebalah timur 13 km Itu kita akan Melihat Pintu Lut Tapi Tapi Sekarang Sudah Dijaga Tentara Angkatan Udara Israel Kenapa Israel Membuat Pangkalan Udara Di Sana Karena Mereka Yakin Nabi 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 Sama Pasukan Udaranya Israel Yakin Mereka Nabi Rasulullah Jamaah Masih Ada Waktu Ayah Bunda Saya ingin Memperlihatkan Dulu Kemungkinan Jika Terjadi Perang Dunia Ketiga Kira-kira Indonesia Masih Ada Atau Tidak Ngeri Ayah Bunda Bagaimana Saya Menggambarkan Perang Melihat Gambaran Perang Dunia Ketiga Saya Belum Yakin Indonesia Masih Ada Ini Saya Perlihatkan Perang Dunia Ketiga Itu Ada Armageddon Ada Malhamatul Qubra Rasulullah Sosam Tapi Tidak Pernah Menyebutkan Armageddon Yang Rasulullah Sebutkan Adalah Perang Ahzab Namun Perang Ahzab Ini Sifatnya Sama Dengan Perang Armageddon Ini Gambaran Dari Perang Armageddon Pernah 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 Alhamdulillah, saya sudah lupa untuk berjalan. Muala. Ya, berjalan untuk berjalan untuk berjalan. Ya, berjalan untuk berjalan untuk berjalan untuk berjalan untuk berjalan. Dan tidak ada yang bisa berjalan untuk berjalan. Ini adalah Bapak Denny Abdul Halim. Beliau mengundang saya untuk berangkat ke Balikpapan membahas tentang Huruara Akhir Zaman. Universitas Distrikomah Pertamina ya. Ini kami bahas Bapak Ibu saat itu. Dan ini buatan beliau bukan buatan saya. Tapi saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi berbeda, apa yang membedakan antara Perang Dunia Ketiga dengan Perang Amal Hamatul Qubro? Kalau Perang Dunia Ketiga, nuklir masih digunakan. Kalau Perang Dunia Ketiga, Amal Hamatul Qubro itu sudah tidak ada teknologi. Ya. Video nirkis tanpa teknologi. Di sini wadisam hanya Perang menggunakan panah, pedang, tombak. Ya. Jadi tidak ada teknologi yang menghanguskan daging manusia. Makanya malhamah daging manusia yang diberserakan seluruh dunia. Butuh empat tahun untuk membersihkan jasad manusia. Jadi di empat tahun pertama, kemenangan Imam Mahdi itu membersihkan jasad manusia. Itu di tujuh terakhir masa damai umat manusia di dunia. Empat tahun habis digunakan untuk membersihkan jasad manusia dari muka bumi. Ini yang bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga ya Bunda. Pernyataan dari tiga tokoh ini. Setiap malam, dan setiap kreasi. Sekarang ada keadaan untuk berangkat. Ketika anda bersama atau anda bersama terorasi. Ini pernyataan Just W. Booth. Setelah drama yang dia buat sendiri tentang kehancuran WTC. Yang mengkamping hitamkan Usama bin Laden dan Al-Qaeda. 2015. Ya. Gina Hezbo. Ketua CIA pertama dari kalangan wanita. Wanita pertama yang menjadi direktur CIA. Pernah mengatakan dalam ceramah resminya. Kami Amerika memohon maaf kepada Tuan Usama bin Laden dan keluarganya. Bahwa kami telah tergesa-gesa menyebut beliau dalang dan teroris dibagi kehancuran WTC. Kami mohon maaf. Tapi sudah mohon maaf begitu. Sementara dia sudah membunuh ribuan umat Islam di Afganistan. Di Irak. Saya simpan datanya bagaimana Amerika membantai itu. Itu bukan perang melawan terorisme. Hanya terorisme itu alasan saja. Perangnya perang salib ya Bunda. Saya simpan datanya di sini. Butuhkah perang salib? Saya tidak bicara tanpa data. Saya dapat data dari komisi 911 Amerika Serikat yang dibutuhkan oleh Kongres Amerika. Teman-teman kami seluruh dunia yang saya hubungi. Mereka kirim. Kami sering berbagi data ya Bunda. dan Kolin Paul pun sama meminta maaf kepada Saddam Hussein. Kalau Saddam Hussein tidak bersalah dalam WTC. Tidak membantu Al-Qaeda. Saddam Husseinnya sudah dieksekusi kok. Seratus masjid sudah dihancurkan Pak di Irak. Ada solat asar berjamah di Bante itu. Belum selesai. Baru dua rokat. Mereka menyelesaikan dua rokat terakhir di surga. Ada pembantaiannya ya Bunda. Saya tidak bicara tanpa fakta. Inikah perang terorisme? Tidak ada. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris. Mereka ciptakan sendiri kok. Supaya apa? Supaya dana untuk memerangi teroris turun ke saku-saku mereka. Persis seperti pandemi. Supaya turun dana anggaran dari pemerintah. Turunnya ke siapa? Ya coba lihat. Ketika rakyat kesusahan karena pandemi. Itu gaji para pejabat naik drastis. Termasuk Menteri Agama. Jamaah. Oi Jamaah. Menteri Agama mana? Itu agama yang di luar negeri ya. Bukan di Indonesia ya Bunda. Jangan kemana-mana ya Bunda ya. Yang di luar negeri ini. Karena banyak menteri-menteri yang mendapatkan. Ya di Eropa ini maksud saya. Kan pandemi ini di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Tolong ya jangan salah. Ini ya ya. Ini streaming ya. Baik ayah budaya yang namati Allah. Berikut ya. Tengah. 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 Melahir diaCIat Tengah. Ya Jangan. Jangan di share Kalau ada yang meng-share berarti dia menyebarkan fitnah Yang saya maksudkan itu Seluruh dunia Baik jemaah Ini beberapa Paksa geopolitik yang memungkinkan Terjadinya perang dunia ketiga Belajar dari perang dunia kedua Otak Dan Dan dunia Atas kejadian Dan tiba-tiba Tiba-tiba Ini adalah simpulasi perang dunia ketiga Berangkat dari perang dunia kedua Masih antara kapitalisme Melawan concure powers Dan ini Pemicu dari terjadinya perang dunia ketiga Pertama Pernyataan Donald Trump Yang mengklaim Kalau Yerusalem ibu kota Israel Hal ini memicu kemarahan Pemimpin-pemimpin Islam Termasuk Ismail Hania Perhatikan Hai bunda Dari dua blok ini Ada nama Indonesia Indonesia di BF mana? Ada nama Indonesia? Ada tidak pak? Tidak ada Karena Indonesia Jadi wasit Tidak tahu Apakah bergabung pada salah satu negara? Saya tidak tahu ya Apa bergabung dengan ini? Saya tidak tahu ya bunda Yang terjadi Saya tidak tahu Inilah Inilah memiliki Maka seketika itu Negara-negara Islam menolak pernyataan Donald Trump Termasuk kita di Indonesia Kita berkumpul di Monas Sampai ribuan umat Islam jutaan Kalau tidak salah 7,6 juta Umat Islam berkumpul di Monas menyatakan Menolak pernyataan Donald Trump Dan juga Menyatakan Yerusalem Milik umat Islam seluruh dunia Bukan hanya milik beberapa Ini beberapa analisis Dari kemungkinan Takta perang dunia ketiga Dan ini gambaran Jika perang nuklir terjadi Seperti apa wajah dunia Apakah Indonesia masih ada Ini gambarnya Perang nuklir menggunakan Gelombang kursi elektron Dengan menggunakan jat peledaknya Jat logam Unsur-unsur mulia Yaitu uranium Dan pelang nuklir uranium ini Dipicu dengan Meledaknya fusi elektron yang pertama Dari uranium pertama Ketika pemicunya meledak Maka akan terjadi Gelombang fusi elektron berikutnya Gelombang pertama Menciptakan suhu panas Bisa sampai 500 derajat Fahrenheit Gelombang yang kedua Destroyer Menghancurkan Inilah sifat pelang nuklir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam satu nas Saya membaca bahwa Dua per tiga manusia Habis Ketika perang Armageddon ini Maksudnya perang azab Jadi ketika teknologi habis Teknologi hilang dari buka bumi Manusia akhirnya tersisa Sepertiga lebih Mereka lah ya akan bertarung Tanpa teknologi Pertanyaannya Dan pertanyaannya Indonesia masih ada Jawabannya Masih ada Kenapa Indonesia masih ada Ustaz Baik Ayahbud Terima kasih telah menonton Perang Malhamdul Qura Perang Malhamdul Qura adalah Penang kemenangan Islam Dimana pada saat itu Umat Islam akan menghadapi Pasukan Iblis dan Dajjal Ya Seperti apa Pasukan itu Perang itu akan terjadi Ya ya bunda Ketika agama dunia Dipegang oleh agama Pasukan Iblis dan Dajjal Baik Seperti apa Gambaran perangnya Nah ya bunda Atau siapa pasukannya Yang akan memenangkan Pertempuran itu Siapakah pasukan-pasukannya Yang akan menjadi Pasukan Imam Mahdi Saking pentingnya perang ini Sampai-sampai Allah mewahyukan Kepada Rasulullah Bahwa perang ini Akan dimenangkan oleh umat Islam Untuk Allah menangkan Islam ini Atas agama-agama yang lain Maka agama hanya Untuk Allah saja Islam saja Siapa Ustadz Yang akan memenangkan Untuk Islam Pasukannya siapa Tiga pasukan terbaik Bukan cara perang yang lain Mereka berperang Dengan cara yang beda Beradakan perang-perang sebelumnya Belum pernah ada Pasukan perang di muka bumi Yang menggunakan Strategi perang mereka Saking hebatnya Maka mereka tidak terkalahkan Siapa mereka Yang pertama Ahnusham Palestina dan Surya Ya Beberapa tahun yang lalu Kami bertemu dengan Beberapa petinggi Hamas Ya petinggi Dari Afghanistan Ya Tahun 97 Kan kami mendengar Hekmatyar Memberikan kabar gembira Kepada Indonesia Ya tahun 97 Di Afghanistan Taliban Dipimpin oleh Mullah Umar Turun dari Podio Mereka menepuk Guru kami Dan dia mengatakan Ya Indonesia Hei Indonesia Jika Islam tidak tegak Di bumi hurasan Maka Islam akan Bangkit Akan tegak Di negara kalian Allahu Akbar Tiga pasukan Tiga pasukan besar Siapa yang pertama Sataqona jendan Fil Iraq Wasataqona jendan Fisham Wasataqoda jendan Fiyaman Akan muncul Mobilisasi pasukan Perang di Iraq Di Syam Dan di Yemen Sahabat berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Jika kami menemukan Itu terjadi Di zaman kami Dengan pasukan Mana kami harus Bergabung Falaikum Bisham Naklah kalian Bergabung Dengan pasukan Syam Karena para Malaikat Turun ikut Berperang Menaungi pasukan Pasukan Syam Maha naikat Ikut berperang Satu video Saya simpan Di laptop saya Malaikat hadir Membawa jasad Seorang suhada Dari bumi surya Kelihatan Ininya Wajunya putih Cemerang Cuma wajahnya Buram Kodarullah Semua film Yang saya cari Yang sama Itu wajahnya Buram Allah Allah lindungi Wajahnya Tidak ada kamera Yang bisa melihat Seperti apa Wajah Malaikat itu Cuma bajunya Kelihatan putih Keluar langsung Dari tembok Orang sembunyi Karena peluru Seliwaran Dia jalan kaki saja Dan wajah syuhada Yang diambil itu Senyum wajahnya Itu ahlu surga Seperti apa Gambaran Pasukan Sam Seperti ini Inilah pasukan Sam Gambarannya Seperti Streaming Bahaya buat saya Jika ada Salah persepsi Saya sebut Kata-kata saya Tadi tentang Pendapatan Menteri-menteri Yang pejabat Yang naiknya Termasuk menteri agama Itu saya Cangkut kata-kata saya Saya mohon maaf Ya biar tidak berkepanjangan Karena saya sudah Pengalaman Ditangkap Tangkap Saya dibawa ke markas Belum sampai Keluar Tolong Ini yang Ngamilnya saya Hati-hati Nasib saya Ada di tangan Kamera-kameran Yang ketiga Siapa Pasukan yang terakhir Siapa Baik 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 Betulkah Dari Dari kita Asia Yang jelas Asia Tiapa yang memimpinnya Beberapa seminar Sejak 2007 Kami kelar seminar Judul-judul kami Semuanya sama Mulai dari 2007 Sampai 2014 Saya terlibat Ya bunda 2007 Kita mendapatkan Kehormatan Dari Oki Untuk menyerahkan Konferensi Internasional Freedom for Palestine Ya And written off Written back Al-Quds For Muslim people For Muslim people Mungkin itu Bahasa Inggris Saya gak begitu Lancar wabir Sekalian Merdekanya Palestina Dan kembali Al-Quds Kepada pasukan Umat Islam Ya Tahdiri Palestine Wa yadatul Al-Quds Dari Harbil Muslimin 2007 Tujuh negara Hadir saat itu Ya Kino speakernya Sama Palestina 2012 Kami mengadakan Ini langsung Di kota Bandung Di moment Konsei Asia Afrika Di gedung Sampai Homan Tempat dulu Asia Afrika 12 negara Hadir Dan saat itu Kami menangis Ketika kami Mendengar dari Lisan Guru-guru kami Mereka menyebutkan Indonesia Mereka menyebutkan Indonesia Mereka menyebutkan Indonesia Rasulullah Sambra Sabda Dari Saudara Hadas Ya Berserita Dia mendengar Rasulullah Sambra Sabda Hadisnya panjang Muhammad Aku berikan Bumi ini Untukmu Aku berikan Ini bumi Untukmu Muhammad Ini tanah Cintaku Kepada Engkau Muhammad Maka Allah Tuhanku Membentangkan Bumi ini Untukku Sehingga Aku melihat Kekayaannya Terbentang Dari timur Hingga ke Barat Terbentang Itu Bumi Terhampar Luas Aku berikan Ini Untukmu Muhammad Ini Cintaku Kepada Dan Allah Memberikan Kepada Kedua Pusaka Rasulullah Sebutkan Pusaka Al-Ahmar Wal-Abiyaduk Pusaka Merah Puti Pusaka Merah Puti Saya Lugumulku Amazawal Yaminah Dan Umatku Di akhir Zaman Akan Kembali Menguasai Timur Hingga Ke Barat Saya Tidak Mengatakan Hadis ini Merah Puti Karena Banyak Persepsi Termasuk Syekh Nawawi Dalam Kitab Tapi Saya Tanyakan Pada Guru-guru Saya Ini Dokter Aliyah Kubalabasi Kami Salah Sebut Di Mesin Ini Ya Saya Sudah Tinggi Begini Ternyata Yang Lebih tinggi 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 Beliau Hadir Kami Mengantarkan Beliau Selama Berada Di Bandung Saya Dampingi Dan Beliau Meminta Saya Dampingi Ya Ibrahim Matillah Lalu Saya Tanyakan Pada Beliau Tentang Arti Merah Putih Apakah Ada Kaitan Antara Hadis Ini Dengan Negeri Kami Indonesia Yang Kedua Dr. Yusuf Abu Sunayna Kami Merayakan Momentum Islami Kami Bawa Jawa 2017 Kami Ketemu Dengan Saya Ini Di Mesidil Aqsa Salah Satu Mahat Mesidil Aqsa Beliau Adalah Pembina Ini Adalah Satu Dari Empat Mesidil Aqsa Dr. Yusuf Abu Sunayna Insyaallah Nanti Kita Ketemu Dan Ini Yang ketiga Dr. Yusuf Abu Sunayna Wakil Ketua Mereka Semua Saya Tanya Tentang Gambaran Mereka Tentang Indonesia Jawabannya Sama Dengan Mimpi Mimpi Para Masayih Tentang Bertemu Dengan Rasulullah Dan Rasulullah Menyebutkan Indonesia Salah Satunya Dalam 2015 Bulan Ramadhan 14 35 Saya Dengar Raya Bunda 2016 Kami Berkunjung Saat Itu Para Penghafal Quran Yang Kami Biayai Bapak Ibu Lihat Ini Pada Penghafal Quran Yang Kita Biayai 2015 14 35 Hijriah Bulan Ramadhan Lima Ramadhan Penghafal Quran Mereka Mimpi Mereka Tidak Satu Rumah Mereka Tinggal Di Rumah Berbeda Mereka Berkata Tadi Malam Rasulullah Hadir Dalam Mimpi Kami Di Bulan Ramadhan Maka Rasulullah Bersabda Pada Kami Ini kisah nyata, bukan bohong. Silahkan tanyakan pada mereka yang ada di Palestina. Silahkan tanyakan pada Syih Azan Al. Syih Azan. Ada-ada namanya, saya lupa lagi namanya. Beliau mimpi bertemu Rasulullah s.a.w. Salat berjamah akan dilakukan. Tapi Rasulullah berlari. Dibada Tuzri, ya Rasulullah. Kenapa anda tergesa-gesa berlari? Ida-ida antarzaib, ya Rasulullah. Kenapa anda akan pergi? Sada'ala zahibu dilanggoza. Aku akan pergi ke Gaza. Aku ingin berperang bersama mereka. Kenapa anda tergesa-gesa? Saya akan perangkat perang bersama mereka. Lalu siapa pasukan yang banyak di depan itu, ya Rasulullah. Aku tidak kenal wajah-wajah mereka. Mereka adalah umatku dari Indonesia. Itu mimpinya seorang Syih Palestina, ya. Allahu Akbar. Maka saya tidak mau bersih pokulasi sekali lagi, ya. Pasukan yang ketiga, insya Allah, adalah pasukan dari Bumi, Indonesia, Malaysia ikut bergabung, insya Allah. Malaysia, Palestina bergabung. Malaysia, Brunei, Patani, Moro akan bergabung. Dan mereka 2012 menyerahkan tapu kepemimpinan pada kita Indonesia. Termasuk Muslim Uyghur hadir waktu itu. Dari Henan, 12 petingi Henan hadir ke kota Bandung. Saya mengantar mereka keliling kota Bandung. Ada Ahong. Ahong itu pemimpin ulama mereka. Baiklah, Ayah Buddha. Ini terakhir dari saya. Sekali lagi, Ayah Buddha. Betulkah umat Islam Indonesia? Baik. Jangankan dengan bangkitnya para mujahid Indonesia dengan mengangkat senjata. Baru Pemimpin 411-212 sudah menggemparkan dunia. Betulkah Ustadz? Ini dia. Baru Pemimpin 411-212. Baru Pemimpin 411-212. Baru Pemimpin 411-212 sudah bangkit. Mesir bangkit menyambut seruan kita. Dari Jakarta. Tunisia bangkit. Belanda bangkit. Jerman bangkit. Belmiah bangkit. Australia bangkit. Denmark bangkit. Ada filmnya Denmark khusus saya simpat. Bahkan Rusia pun bangkit. Muslim Rusia pun bangkit ya bunda. Tolong jaga niat demi ini Ini bukan saya Ini bukan kudisan saya Jadi jangan marah niat Bancel sangat akhir ya Jadi kalau terisi gue Mohon maaf Ayah budaya Mohon maaf saya tidak memudahkan Ini terakhir Ustaz 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 Bawad habas Lirai sayap militernya Is do di tak posao Sobadi siwa ayah kanji dari Masih tak terbaik Masih tak terbaik Masih tak terbaik Atau ada Adhani siyam Ada jabal afi Iswat Ada hini subis maami Atau jini sumpat dari Suria Sobadi Hukuata suria Shah Ya tina terkala Kamali ismaya Dan suruh Ya Mereka sedotan Mugaya Ikan Bopar Dampakimus Uyidonese Have Dampakimus Ikan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!